Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah menarik tentang seorang selebgram cantik yang bernama Daniela Karisma yang kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf Keputusannya ini memancing berbagai reaksi dari warganet baik yang positif maupun yang negatif Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Perjalanan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang luar biasa dan penuh tantangan Dalam video ini kita akan mendengar kisah Daniela Karisma seorang selebgram cantik yang memutuskan untuk memeluk agama Islam Keputusan ini mendapatkan banyak perhatian dari warganet dan sayangnya tidak semua memberikan dukungan Mari kita simak bagaimana Daniela menghadapi berbagai reaksi tersebut dan tetap teguh pada putusannya Judul Selebgram cantik Daniela Karisma mu'alaf tapi malah diserang warganet Maksud hati ingin bercerita tentang perjalanan hijrahnya menjadi seorang mu'alaf Selebgram cantik Daniela Karisma justru menjadi sasaran serangan warganet Sejumlah orang tersinggung dengan cerita Daniela karena merasa agamanya dijelekkan Daniela memang mencuri perhatian publik setelah menceritakan alasannya kenapa dia lebih memilih untuk memeluk agama Islam Ia secara terbuka mengungkap alasannya memeluk Islam lewat Instagram stories Daniela mengaku banyak alasan yang membuat dirinya menjadi seorang mu'alaf Salah satunya tentang kehidupan keluarganya Kata Daniela Dia dibesarkan oleh orang tua yang keras Jadi alasan gue masuk Islam itu ada banyak banget Gue cerita awal hidup gue ya Gue itu dari dulu diurusin orang tua dengan cara yang abusif Dan gue melihat mereka itu pada ekois dan dirinya masing-masing Yang lebih mementingkan dirinya Yang akhirnya gue jadi korban katanya Dikutip dari Hobbs.id Oleh karena itu Selebgram cantik yang kini memutuskan mengenakan hijab itu mengaku sempat marah ke Tuhan Ia merasa Tuhan tidak adil kepadanya Nah di umur gue yang labil Dan dengan perlakuan seperti itu Suka dan sampai marah banget sama Tuhan Gue jadi berbalik suka ngelawan Dan gue ngerasa hidup gue gak adil banget Sampai marah banget sama Tuhan Hingga akhirnya Daniela mulai menemukan damai dalam Islam Dia melihat cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya gue dapat jawabannya Ya semuanya match dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad lah yang mewartakan apa yang didengar dari Allah langsung sesuaikan Menginsyafkan dunia juga Ya memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah Nabi terakhir ujah Daniela Namun Cerita mu'alaf Daniela ini dianggap menyinggung orang lain Salah satunya Erika Carlina Yang merasa terusik dengan cerita Daniela Ia merasa agamanya telah dijelekkan Yang gue ambil itu cuma poin Di bagian agama gue dijelekin aja Kalau soal cerita dia pindahnya atau kelukesahnya Dia di jaman dulu itu ngapain dimasalahin Tutur Erika Carlina Bagaimana respons Daniela Karisma Ia meminta maaf Dan mengaku hanya ingin berbagi pengalamannya saja Saat masih duduk di bangku SMP sampai SMK Alhamdulillah terima kasih ya Buat teman-temanku yang tersinggung Aku minta maaf ya Aku hanya sharing Atas pengalaman Pemikiran dan pandanganku Ketika aku masih duduk di bangku SMP dan SMK Makanya semua yang aku tulis Adalah pure pemikiranku di masa itu Ucap Daniela Daniela mengaku tidak ada niatan Untuk menjelekan agama lain Ia hanya menceritakan pemikirannya Meski hal itu sangat sensitif Gak ada sama sekali Niat nyalahin kalian agamanya Gak sama-sama dengan aku Masing-masing dari kita Pasti akan merasa agama Yang kita anut itu Sudah yang paling benar Ya kan ujarnya Sekali lagi mohon maaf ya Mewajarkan Untuk kalian Aku sangat emosi Ataupun Yang marah melihat Posanku Aku Karena agama Sangat sensitif Sensitive sekali Sehalus Apapun Aku berusaha menyampaikan Itu kenapa Aku baru mau bilang Alasan-alasannya Ujar Daniela Karisma Itulah kisah Dari sedikit Perjalanan spiritual Dari Daniela Karisma Dari kisah Daniela Karisma Yang menjadi mu'alaf Kita bisa mengambil Beberapa hikmah Yang sangat berharga Yang pertama Hidayah adalah Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak bisa Diprediksi Kapan dan Kepada siapa Akan diberikan Yang kedua Pentingnya Keteguhan iman Dan kesabaran Dalam menghadapi Cobaan dan ujian Terutama Ketika kita Memutuskan Untuk berhijrah Menuju kebenaran Yang ketiga Sebagai umat Islam Kita harus Mendukung Saudara-saudara Baru kita Dengan memberikan Dukungan moral Dan spiritual Serta Menjauhkan diri Dari sikap Yang bisa Menyakiti hati mereka Semoga Kisah ini Dapat Menginspirasi Kita semua Untuk selalu Bersyukur Atas nikmat Iman Serta Hidayah Yang Allah Berikan Kepada kita Allahuaklam Bisawaf Demikianlah Kisah Inspiratif Tentang Selebgram Cantik Daniela Karisma Yang memutuskan Menjadi Mu'alaf Meskipun Mendapat Serangan Dari warganet Semoga Cerita ini Membawa Banyak hikmah Dan inspirasi Bagi kita Semua Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Agar tidak Ketinggalan Kisah-kisah Inspiratif Lainnya Tentunya Hanya di channel ini Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax